Di sebuah warung kopi, duduklah Wali Pedi di pojok warung yang disebelahnya ada pintu masuk. Wali Pedi pesan kopi klasik satu cangkir, karena hanya menu itu yang menurut Wali Pedi terasa kopi. Lagi enak merokok, datanglah temannya duduk di samping Wali Pedi. Setelah berselaman dan pesan kopi, temannya ini berkata kepada Wali Pedi, Bro, aku habis menggoda setan, ucap temannya. Hmm, jawab Wali Pedi tersenyum. Teman Wali Pedi lalu bercerita, Sudah dua hari ini, Bro, setiap aku mau sholat insya, setan mendatangiku. Kakiku dipijit, rambutku dibelai, dan mataku ditiup olehnya, dan akhirnya aku kalah. Setelah menyalakan rokoknya, teman Wali Pedi ini melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat. Dan, tadi di hari ketiga, aku berpura-pura terbuai oleh pijatan setan. Tapi lama-lama, aku mulai hanyut dan benar-benar mau tertidur. Ketika mataku mau terpejam, aku bentak tubuhku untuk bangun. Dan akhirnya, aku bangun dan sholat insya. Aku puas bisa membuat jengkel para setan yang gagal memperdayaiku. Apa kamu bisa melihat setan? Tanya Wali Pedi. Tidak. Tapi aku bisa merasakannya. Jawab temannya. Sebenarnya, setan tetap berhasil menggodamu. Kata Wali Pedi. Kok bisa begitu? Coba sampeyan jelaskan. Pinta temannya ini. Kamu sholat insya sudah bukan karena Allah. Tetapi karena pingin membuat jengkel para setan. Padahal setannya gak jengkel, malah senang melihatmu melakukan itu. Jelas oleh Pedi. Masya Allah, iya ya. Aku gak menyadari hal itu. Terus selama ini gimana caranya sampeyan melawan hawa nafsu itu? Tanya temannya. Aku belum pernah melawan, tapi hanya minta kepada Allah supaya diberi kekuatan menahan hawa nafsu. Karena manusia sudah dicap sebagai golongan yang do'if ataupun lemah. Manusia baru kuat kalau diberi kekuatan oleh Allah. Jelas Wali Pedi lagi. Terima kasih, bro. Kata temannya. Setelah menghabiskan kopinya, temannya ini pamit pulang kepada Wali Pedi. Tidak lama berselang, datang lagi teman Wali Pedi. Tapi sikapnya beda dengan teman yang tadi. Temannya kali ini setelah pesan kopi hanya duduk diam di samping Wali Pedi. Ada apa, bro? Soal jodohmu ya? Tanya Wali Pedi. Mendengar pertanyaan itu, wajah teman Wali Pedi ini terlihat berubah terlihat semaringah. Iya, bro. Ini kan sudah 2014. Sedangkan jodohku belum ada juga. Padahal aku sudah minta kepada Allah dan juga sudah minta didoakan oleh banyak kiai. Jawab temannya. Sebenarnya, Allah sudah memberimu jodoh setiap kali kamu memintanya. Jawab Wali Pedi datar. Tapi, bro. Kok sampai sekarang aku belum nikah? Protes temannya. Itu karena setiap kali Allah memberimu jodoh, kamu menolaknya. Karena kamu merasa jodoh yang diberikan Allah itu tidak sesuai dengan seleramu. Jawab Wali Pedi. Teman Wali Pedi ini terdiam mendengar jawaban Wali Pedi dan nampak kalau hatinya belum bisa menerima dengan apa yang diomongkan oleh Wali Pedi ini. Kamu tidak bisa mengatur Allah untuk memberimu jodoh yang sesuai dengan keinginanmu. Allah Maha Perkasa. Tidak bisa hambanya yang lemah seperti kita ini mengaturnya. Tapi, walaupun begitu, Allah tetap Maha Rohman. Setiap kamu menolak dan lalu meminta lagi, Allah tetap memberimu. Sampai kapanpun Allah tetap mengabulkan permintaanmu, biarpun kamu berkali-kali menolak pemberian Allah tersebut. Jelas Wali Pedi. Lalu bagaimana, bro? Tanya teman Wali Pedi. Gantilah doamu. Jangan mengatur Allah. Mintalah kepada Allah supaya hatimu kuat dan tabah menerima jodoh yang diberikan oleh Allah kepadamu. Jawab Wali Pedi. Temannya ini sekali lagi terdiam dan tetap masih belum juga bisa menerima apa yang diucapkan oleh Wali Pedi.